Itu pertanyaannya yang sangat ini Pak, terutama kalau Anda datanya itu dapat dari orang lain. Itu sudah justru wajib. Alatnya kayak apa. Kalau Anda kebetulan diperlihatkan alatnya tanpa Anda minta, bagus. Tapi kalau nggak diperlihatkan, nanya. Setidaknya Anda nanya, ini gimana Pak? Yang Anda dapat data itu dari siapa? Pak Reza dosen Menteo. Kalau Anda misalnya sudah punya clue ini, ya mungkin orang malas juga bisa ditanya gitu ya. Ya ada googling gitu. Oh, antara itu ICT apa ini? ICT internal. Entah ini yang membuat atau ini. Ini sudah terhubung. Terhubung sama ini. Kadang-kadang juga setiap alat ini, kalau kita beli, itu kita dikasih storage internet biasanya. Jadi, ini nggak perlu connect kabel. Bisa saja. Lewat komputer, connect ke website mereka, login, nanti datanya udah terkirim. Bisa juga begitu. Nah, ini coba googling alat yang seperti ini berapa. Mungkin mereka nggak sama. Itu PR-an aja, coba cari harganya. Nah, kalau nggak mahal, ini bisa main-main aja ini kita. Nanti bisa saya beli. 820. Ibu? 26. 820. 2,6. Berarti kan kalau beli satu sensor itu dapat sensornya aja. Nah, yang kita perlu tanya, apakah di AWP ini? Ini apa ya? Apanya ya? Pokoknya ada kontrolernya. Ini kan kroknya gitu kan ya. Dicolok ke sini. Kalau bayar 2,6 itu apakah kalau saya baru punya satu prog, apakah langsung sama I3 atau hanya sensor. Paket ini kok tau itu? Paket. Nah, ini coba digambar. Jalan-jalan ini digambar. Ngecil metode gitu. Nah, saya jelasin yang barusan ini. Karena ini. Karena ini. Nanti saya pelihatkan ke Anda. Ini saya share screen. Nanti saya share screen ke Anda. Nah, jurnal Volcanica. Ini salah satu jurnal saja. Ntar ya. Metode. Ini jurnal open access. Tapi ini. Namanya tidak berbayar. Nah, ini. Jadi di jurnal ini ada section. Namanya metode. Ini kalau. Coba Anda Google ya. Jurnal Volcanica. Ini metode. Kalau ini saya gini kan ya. Ini itu gini sih? Digeser gini bisa ya. Nah, ini kan ada research article. Itu yang biasa. Terus apa ini? Review. Review. Terus? Reports. Reports. Ini metode. Nah. Metode. Nah, yang metode itu. Isinya juga minim analisis sebenarnya. Kalau Anda lihat ini misalnya. Anda klik. Methods. Mana PDF ini. Oh ya ini sih. Kita lihat ya. Nah. Introduction. Nah, ini tuh. Data ini. Ini. Bisa jadi ini hanya data. Terus. Ada ini. Ini abstrak. Intro. Nah, ini baru intro ini. Sampai di situ masih intro. Walaupun ini sudah ada grafik. Ini bukan data dia. Intro. Kemudian components of Pyroglass. Nah, Pyroglass ini kan software. Maka dia jelasin komponennya sedetail mungkin. Gitu ya. Terus. Bapak berikutnya. Kalibrating. Kalibrating. Kalibrating itu bukan data. Nah, ini normalnya tidak Anda jelaskan panjang. Lebar di riset. Di riset artikel Anda. Kalau Anda sudah jadi ini Anda datangnya. Anda cuma bilang kalibrasi. Gitu kan ya. Gak pernah Anda jelasin kalibrasi sampai sekian baris gitu. Kan enggak. Nah, kalau di sini kalibrasinya ditebelin lah dibanyakin. Nah, terus ini supplementary material. Oh, ini referensinya untuk mengkalibrasi. Nah, ini mungkin Anda tidak harus. Atau Anda bisa juga googling yang jadi rujukan itu untuk nilai-nilai soil moisture. Itu paper mana, di daerah mana, itu bisa Anda bikin tabel. Ya, jangan 10 gitu loh. 20 kayak 25 gitu. Di ini aja. Di list gitu kan. Terus, ini algoritmanya. Ya, algoritma apa? Ini bukan data ini. Ini algoritma. Dan seterusnya. Cara menginstall. Ya kan? Ini cara menginstall. Terus apa lagi? Data loading. Ini kan proses yang terjadi di software. Terus ini outputnya. Apa lagi? Sudah, sudah. Ada enggak case study? Ada juga sih yang ininya case study. Sebentar, nanti saya putar. Kalau saya sudah ketemu ini. Ini case study. Case study itu artinya uji coba mengolah data yang sudah ada. Nah, itu bisa data Anda sendiri atau data punya orang lain. Dicoba, didemokan. Bikin grafiknya, apa segala gitu kan. Nah, dalam kasus Anda, bisa saja. Pengukuran baru seminggu. Kenapa saya itu kalau nanya ke Anda dari awal itu detail? Itu karena babnya itu kalau Anda lihat cuma ini aplikasi. Enggak ada data ini dia sendiri. Nah, saya itu sudah bolak-balik. berulang kali ya. Mungkin adanya yang berganti ya. Bisa berganti. Enggak. Enggak selalu ya. Enggak selalu. Perusahaan apa ini? Coba kita lihat. Ini dia yang bikin. Kalau misalnya, oh bukan di sininya ya, di Universitas National Museum. Kalau di sini orang-orang yang terjadi. Sepat opsi observator itu. Jadi, kalau sekarang itu jadi terpaksa. Secara lulus. Walaupun saya juga tidak sepenuhnya setuju bahwa untuk bilang Anda lulus itu harus ada penegasan dari situ. Saya juga tidak sepenuhnya setuju. Tapi sekaligus saya juga menolak kalau ada orang yang saya tidak bisa pikir kalau ada mahasiswa atau siapapun termasuk dosen. Pakai tulisan ini itu repot. Padahal ada banyak fakta. Seperti ini kalau Anda ngulik, hampir di semua tahap itu bisa ditulis. jadi Anda itu misalnya metode ngukur apa-apa itu kan ada alat itu kalau didetilkan tebelnya panjang gitu ya bisa jadi di sini. Jadi kembali lagi ke mana ke Cerazin Anda Anda kan ngukur ini ceritanya. yang Anda ukur itu berarti soil moisture itu satuannya apa? 2 persen. Jadi soil moisture itu satuannya. Anda sekarang sudah melakukan pengumpulan? Belum. Sebelumnya belum menang. Coba alat yang sama misalnya waktu S1 atau enggak? Belum. Dari dataran panjang itu kan ada segalanya begini. Oh. Nah, anak-anaknya S1 itu dari pengetahuan ini. Itu aja orang yang iya kan. Kalau orang yang enggak anak-anak mungkin karena pergalalan Anda anak-anak nggak pernah jelaskan. Ini aja harus digali ininya berapa gitu kan. Pergalamannya berapa ya ini cerita ini yang berapa yang oke. Nah, sekarang Anda mengukur gitu kan ya. Anda tahu nih kelembapan tanah itu. Terus apa yang Anda masih lanjut ke TV. Lanjut ke TV. Nah, seperti yang saya sudah sering sekali sampaikan. Ini itu adalah ininya Pak topik sentralnya. Main aktivitinya gitu. Kayak kalau Pak Esa mengukur kualitas air komponen apa? Angkalinitas sampaikan suhu sama objek itu yang penting itu ya. Lima kolom. Lima kolom ke sampingnya. Jadi Pak Esa itu punya tabel ke bawah itu sampel atau laksin-laksin ke samping itu lima yang tadi itu tema sentralnya. Ada persen ini tema sentral. Tanyaan saya Anda mau menabrakkan itu dengan apa? atau kalau Pak Esa menabrakkan kualitas air tadi misalnya dengan awal pantai atau dengan air tanah semakin ke utara air ada perubahan atau apa misalnya gitu kan. Terus apalagi misalnya kita beratkan dengan musim kalau ngukulnya lebih dari sekali ya kan? Tuh termasuk si Ari selalu memikulkan orangnya dia kan mau bilang ada ya Pak diulang cerita patat Pak ditubin patat juga enggak ada itu yang kelompok yang pergi tak di berikan tak di jumpa nah ini mau ditabrakkan dengan apa? Nah itu pertanyaan berikutnya Anda boleh ngukur ini ya kan? Makanya saya tadi nanya ini itu punya fungsi data logging enggak? Artinya kalau Anda celup kan Anda masukkan alatnya terus Anda tunggu nah kalau Anda besoknya ke situ lagi Anda tunggu dua jam gitu itu dia bisa enggak ngukur sampai dua jam belom-belom kan data sekundar sih harusnya sih perubahan ini soal monster ya Pak artinya apa? ini kan kita harus berunding dengan diri sendiri sudah pasti dia tidak bisa mengambil data ini lagi karena dia enggak punya alatnya kecuali dia beli jadi kita enggak bisa taktik ini ada yang penting untuk data ini adalah satu bisa menjelaskan alat ini gimana cara ngambilnya ada contohnya enggak waktu pengambilan Anda bagus nah untuk Anda ceritain itu satu sudah beres untuk karena Anda S2 sayangnya ini makanya Anda maka Anda harus katanya ibu Anda itu Atma Jaya kita ditabrakkan dengan apa itu fungsi dari satu apakah Anda mau bisa kesana lagi dengan apa ada berapa titik titik kedalaman satu titik Pak berarti terlalu kurus diukurnya ini gak bisa jadi tema sentral bisa tidak bisa jadi tema diukurnya kapan periodenya oktober tahun 2020 2020 2022 dan pendek pula berapa jam saya sarankan saya sarankan ke Jogja saja sembuh pulang sampai Anda disarankan oleh siapa tema ini temanya gak pasal temanya kalau ini jadikan tema sentral data harus bikin kalau Anda mau punya alat pakai alat yang berbeda yang ditusuk itu barangkali Pak harus punya ya itu kalau itu iya nah ini untuk banding kalau yang alat yang ditusuk itu Pak harus punya itu bisa data logging juga atau hanya yang menerima salah berapa harganya kalau sampai juta oke ordernya 116.000 gitu kan ya masuk di S-mater aja kan ada 300 enggak ada masih murah artinya kalau Anda harus ambil data lagi Anda harus bisa 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 dimana aja gitu atau Anda bandingkan oke Pak saya ke Bogor boleh nah ini cara nabrakin ini ini metode menabrakin itu bisa begini oke Pak saya ambil misalnya di musim sekarang ini terutunya apa sih buatan orang meteor hujan nah musim hujan di area volkanik di Bogor entah gunung apa pada leheran yang pemiringannya berapa derajat atau mungkin Anda oke Pak saya mau yang flat aja maka kita bandingkan sesama yang flat sekarang satu lagi Anda bandingkan di Jogja Jogja itu supaya ekstrim bedanya apa sesama musim hujan beda ekstrimnya apa mungkin batuan di Jogja ambil yang gamping gunung Kidul misalnya misalnya dari Jogja ke area gunung Kidul itu berapa jam 2 jam nah itu bisa jadi curah hujannya diasumsikan sama dulu karena musimnya sama terus metodenya sama yang diukur sama morfologinya sama yang beda batunya gitu kan ya tetap kalau mau teknisi juga batuannya terus digari juga bisa tapi ini Pak Anda harus scoring jadi misalnya dibandingkan dengan permeability batuan yang ada dibawahnya gitu ya scoring kalau singkapan aja cari bisa gak sih ya bisa tapi kan beda antara kita tes permeability diambil core itu kan vertikal alirannya tapi kalau Anda tes infiltrasi biasa itu kan vertikal ya bisa juga sih infiltrasi tapi kalau infiltrasi artinya gak perlu dibatu tanah ini ini juga nabrakan lagi antara moisture kecepatan kecepatan dilukrasi pak saya repot kalau harus ke Jogja ya sudah Anda tak beratkan lagi dengan apa yang di daerah yang sama dengan lereng bisa bisa lebih enteng memang kayaknya lebih berat dari sisi tapi pikiran lebih enteng daripada Anda ini ini saya kasih tau rute kalau Anda mau yang hiking dari Vila Istana Buna di atas itu ada tempat namanya Vila Istana Buna jalur kemarin lomba trail run lewat kebontek sampai ke Kawakupas Anda berani sendiri itu jalan sudah cuman enggak asfal aja kalau enggak berani ajak teman Anda siapa ini pasti mau sampai ke Kawakupas itu jadi Anda mengukur jual disitu yang di yang di dalam ini dengan in operasinya tapi daerahnya cuman jalur itu aja trek itu aja enggak apa kan menarik kan dari elevasi Tantan Tau Bila Istana Sampai ke puncak Tanggungan Rahu yang kawakupas nanti Anda desain ini yang ngukurnya itu setiap berapa setiap 500 setiap berubah harinya gitu nanti diboto-boto tanah pelapukannya itu nanti di deskripsi jadi tanah pelapukannya itu juga di deskripsi di lengket enggak di catat ini tuh jen terakhir kapan ya gitu jadi bikin seolah-olah repot itu penting kalau S2 kalau S3 Anda tuh harus kelihatan repot yang diukur hanya dua tapi harus kelihatan repot bayangin ya ini ini lagi saya tunjukkan lagi ya paper yang lain nah Anda tuh kalau sering melihat gini-gini ya itu nanti akan merasa terhibur memang enggak normal sih terhibur dalam arti begini oh ada yang begini terus nulis ya dan terbit gitu loh Pak itu kan menghibur gitu menghibur dalam arti ya saya sih mikirnya enggak usah ruwet-ruwet gitu sebentar saya tunjukin lagi ya ada kok yang sampai ini contoh yang mirip-mirip dengan anda judulnya agestite agestite shock tube apparatus for laboratory volcanic lightning under very atmospheric condition tapi intinya ini alat ini Michael Manga ini orang terkenal sebentar sebentar coba kita lihat jadi dia menjelaskan si aparatus itu alat labnya bisa enggak bikin gambar itu sebagus ini ini kan bukan kartun bisa aja tapi detil itu kurangnya kita terus bikin caption itu panjang kita kan gambar diagram gambar alat titik antara malas atau jarang melihat yang begini enggak usah dibaca ini itu cuma studi banding bisa ya orang bikin begini makanya saya tuh podcast di youtube melani ricardo juga saya tahu melani ricardo jenis sumar gue mau tamunya seaneh apapun lagi nyumpir dengerin itu cara nanya bisa pelajari ini ya result nah ini kalau ini ada result nya memang ya kan result artinya tapi kan tidak harus data final bisa aja Anda data dari lima titik aja gitu loh pak jadi banyak contoh sebenarnya yang kita itu bisa pakai gitu satu lagi ya dan ini jurnal saya tahu waktu mendirikannya ini ada dalam satu perkumpulan sesama penggemar barang-barang yang gratisan gitu kan open science gitu saya tahu yang ini kan sekarang sudah masuk skopus sudah ada citasinya juga kalau ngitung administrasi untuk lulus dan untuk apa namanya untuk kaya-kayaan gitu ya bisa ini juga gratis submit nya juga image analysis of volcanic plump nah ini mungkin ini pak sebentar ya saya ditanya Pak Ewin ngerti enggak semuanya tapi saya ngerti ada letusan ada angin gitu kan efeknya image analysis nah yang dicari image itu apa bisa saja ini tuh foto satelit ini metode Anda baca ini kan teori masih kan gitu ya teori 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 sampai kemudian ada satu gambar yang ini jadi ini tuh kan dia menganalisis feeling saya ya menganalisis erupsi miring plump nya itu ke arah mana dihubungkan sama arah angin tuh tapi kan ini loh motret begini ini kan enggak semua orang Indonesia kepikiran yang suka motret motret gini kalau kalau di medsos gunung api di Indonesia itu justru orang Finlandia yang terkenal itu sama ada dia twitter itu dia entah sudah tinggal disini punya kartu kesini saya enggak tahu tapi dia tuh di postingnya tuh foto-foto gunung itu sampai disitir PNPB ini kan sederhana nongkrong di gunung yang sedang nongkrong juga main-main terus dibikin-bikin nih lihat ya nih lihat waktu terus hide dia ngukurnya juga mungkin kira-kira pakai mini kira-kira kalau diskalakan itu berapa ini ini bisa ditanggap jadi kalau anak kan enggak celup-celup udah pergi celup-celup pergi gitu ya itulah ini jadi image analisis jadi ini yang di bahkan ini yang di analisis foto bukan foto udara foto gitu kalau ngelihat papernya enggak ada contoh foto satelit enggak ada foto beginian bisa jadi setiap hari orang mungkin mendaki gunung itu berapa yang di Indonesia enggak ada yang melakukan yang sama nah terus untuk lebih kompleks misalnya gitu ya bikin model jadi ini bisa jadi tema sentral dari foto klik 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 terus di plot terus gimana caranya saya bisa memodelkan fluktuasi ini gitu ini kan kalau mau lebih nah kembali lagi ke Anda ini untuk gambar begini kartun dia enggak ada ini susah tema main begitu enggak enggak susahnya tinggal mau atau enggak gitu ya nah jadi untuk masalah Anda maka Anda harus menabrakkan tadi saya sarankan ya jangan bilang apa-apa kata Pak Arwin begini Pak disikat ini ini kira-kira awali dengan Pak Arwin kalau Pak Arwin di smartphone itu ditabrain gitu Pak kalau enggak ada Anda harus punya plan B intinya apapun jawaban Pak Arwin Anda punya rencana gitu dan yang penting alat ada dan itu enak track itu sebenarnya jadi track dari Mila Eastern Nabunga sampai ke Pondaran Jauh itu pertama naik naik enggak enggak ekstrim lewat gunpek nanti berujung ke jalur naik mobil ke kawah 1 dari situ ada jalan kaki asfal memang jalan kaki nanti ada di satu titik yang dia motong naik lagi ke jalan tanah nanjak yang saya enggak bisa bilang ekstrim karena sebelumnya lari jadi rasanya capek sekali tapi kalau sebelumnya itu jalan biasa rasanya nanjak itu juga entek capek juga tapi enggak saya sampai kerang kadang-kadang di situ dua kali itu kerang di situ saya nah memang jadi begini nasla itu Anda mau pulangnya lewat mobil lagi kita enggak enggak usah putar balik meluk balik kalau ngikut trek lari itu setengahnya mungkin 17 kilo kalau ngikut trek lari itu tapi kan bisa di pagi oke saya mau saya panjang ini hari saya panjang ikutin aja dulu jalan untuk survei kan itu rame anak SMA lewat situ kalau lagi hari Sabtu minggu itu jalan rame jadi kami kalau lari sampai di kebun teh belum ada orang hanya kami walaupun jalannya kelihatan jalan setapa tapi begitu mau naik ke jaya dirinya ke rangka upas jadi Anda enggak akan tersesat masuk ke lorong lumut itu Anda pernah lihat di IG kita seperti masuk ke parit di ininya lumut semua hijau lewat situ tinggal keluarin handphone coba aja google lorong lumut cepat pisah cuman Anda nanti tinggal memikirkan ininya dimana karena ada pasti kesana kalau bisa jangan sekali itu sih jadi mungkin nanti Anda tabrakkan juga selain deskripsi tanah deskripsi ini kan dengan tata gunalah sini ini area kebuntai Pak terus yang ini tanaman tanaman berkayu terus pada elevasi yang lain mungkin tanamannya jadi enak tapi ngomong ke Pak Rusnya ini kata Pak Erwin kenapa itu saya juga sampaikan ini 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 bisa di download dengan akses Elsevier Anda ini ada yang namanya Mcden ada M nya apa C nya itu Cornelis ini panggilannya itu Rin Rin Dan orang ini istrinya orang sini orang Belanda tugas akhirnya di sini S3 nya ini paper salah satu dari dua atau tiga yang keluar dari disertasi gitu ceritanya dia orang geologi dia orang geologi nah ini kurang itu kurang kecil ya GTL ini Pak Dam Suparan ini orang GTL zaman dulu oh ini kan paper tahun 96 ini paper tahun 96 geologi jadi di sini dia menjelaskan evolusi geologi di Cekungan Bandung tapi dengan titik sentral yang dilihat morfologi nah yang menarik adalah yang ini buat saya jadi contoh kalau hanya itu mungkin dia buat orang Belanda nggak lulus S3 kalau hanya itu yang dia lihat gitu ya nah terus sebentar ini saya masukkan ke sini saya jadikan satu ada foldernya rindam nah terus satu lagi dia mengamati ini Pak polen polen itu serbuk sari kan lemah karena dia berhipolesis kalau dia bisa menganalisis polen serbuk sari yang kecil-kecil yang terperangkap di tanah pelapukan jaman dulu maka dia bisa mengidentifikasi spesies tanamannya apa serbuk sari itu kan kayak orang jambung ke spesies tanaman tertentu nah kalau dia bisa bisa mengidentifikasi tanaman itu apa dan tumbuhnya di elevasi yang mana maka dia bisa menentukan daerah itu tergenang air danau bandeng atau tidak ya kan masuk akal kan kalau dia bisa bikin traverse misalnya ini ketemu serbuk sari spesies A terus dia naik lagi ke atas dia naik lagi ke atas ketemu tumbuhannya tapi kalau dia turun gak bertemu nah berarti kan apa yang menyebabkan dia gak tumbuh di elevasi yang negara-negara apakah karena ini terendam air nah dia tambahin ini jadi kalau dilihat dia bidangnya geologi ya geologi apa ya geologi yang karena zaman dulu ya belum terlalu spesialis tapi dia masih menyempatkan yang polon ini artinya kan paleontologi ya paleontologi dia pelajarin juga walaupun bukan fosil yang polon itu tapi belum jadi fosil bisa ya kan belum jadi fosil tapi tidak terkenanya dia di tanah tetap dia masih organsi wujudnya nanti ada ini bubuk ya wujudnya memang bubuk memang belum tentu dapat dalam setiap sampel gimana nyari ya itu di ayah pokoknya jadiin serbuk gitu dia kan nyari emas dia cuma punya dia cuma punya asumsi 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 bahwa kalau dia melihat tanaman itu sekarang maka dulu mungkin ada di situ juga tanaman yang yang satu maka dia gali random tapi sistematis elevasi ya dia gali barangkali ada pada kedalaman tertentu kalau semeter mungkin dari tanaman yang modern tapi kalau sudah saya nggak tahu 5 meter 6 meter 5 meter 10 meter mungkin juga bukan dari tanaman yang modern tanaman yang generasi 10 gitu dan dia juga nggak tahu akan ketemu serbuk sari itu nggak gitu ya kalau nggak ketemu ya nggak ketemu aja gitu bilang nggak ketemu mungkin ini di kota si saya tidak bekerja nah kalau proyek kan nggak proyek itu ya seperti Gerald dan yang laporan aku tadi itu proyek nggak ada dia nyari-nyari apa yang nggak disuruh nah jadi ini contoh buat Anda gitu jadi kalau Anda nah contoh Faisal nih sudah setengah sudah 3.4 jalannya ya Anda berhitung sekarang segemuk apa ini analisis kalau sekiranya nggak terlalu gemuk ya tambahin kalau udah gemuk sudah jadi Anda harus punya cukup waktu untuk mikirin segambung apa kalau enggak Anda lulus ya sebenarnya mau nggak diluluskan ya gitu karena sekarang ini kan kita saling kunci kita saling kunci posisi sekarang antara mahasiswa dengan kampus itu saling kunci Anda sudah masuk nggak ada masa depan lain selain lulus jadi kami itu misinya meluluskan Anda dan nggak ada lagi terkantung kualiti nggak ya gimana caranya masuk ini direkam jadi gimana caranya Anda eh kok matinya oh nggak jadi gimana gimana caranya jadi bagaimana caranya Anda dengan apa yang sudah Anda lakukan atau yang sudah terlacur Anda lakukan Anda bisa lulus ya nggak ada cara lain mau gimana mau gimana coba eh coba kalau misalnya kondisi sidang itu kayak dulu contoh di geologi yang usianya jauh lebih tua bisa nggak lulus sidang enggak unhas kapan pertama Anda eh kapan terakhir Anda tahu atau ingat ada teman Anda atau kakak bas Anda nggak lulus sidang tuh nggak pernah dalam masa hidup dia di unhas nggak pernah terjadi ada tiga orang yang berbeda oh tiga orang yang sama kenapa berarti ngulang atau dianggap sidangnya ditunda begitu gagalnya kenapa angkatan Anda bukan ya kenapa diulang itu itu aja yang sulit ya tapi menurut teman Anda itu kenapa dosen itu apa keberatannya sampai kemudian itu diulang saya lupa lagi saya lupa lagi jadi jadi ya itu saling munci sekarang begitu dari mahasiswa itu bagi dosen juga harus meluluskan itu kenapa kami berjuangnya itu pada saat awalnya bagi yang baru datang ya pada saat awal proses pada saat belum terlambat maka kami terus mengingatkan kalau Anda S1 ya skripsinya itu sewajarnya anak 1 begitu pula S2 dan S3 tidak bisa S2 itu hanya mengambil satu jenis data misalnya kayak anak biolus itu gitu ya banyak terus maaf biar biolusnya gitu ujungnya hanya ujungnya adalah bikin penampang atau bikin diagram pagar tahu Anda diagram pagar defense diagram yang 3 ya bisa lulus tapi kalau saya sih saya akan luluskan juga pasti saya gak pernah luluskan saya ditabrakkan dengan sesuatu yang lain kalau level S1 itu bisa Anda ngambil data satu macam dilaporkan lulus bisa contoh kita ambil analogi sebenarnya kalau di rekaman tadi sudah ada contoh Anda bisa lihat sekarang mungkin saya tidak bercontoh lagi tapi ke analogi analoginya begini kalau anak S1 masuk ke ruangan ini pintunya ditutup lampunya mati ini ditutup belakang maka dia bisa lulus dengan satu mengukur ruangan ini ukurannya berapa bisa dia lulus dengan cara dia mau pakai tangan mau pakai begini itu metode pakai ini bisa karena dia pernah mengukur pakai pengaris segininya 20 cm jadi kalau dia bisa mengukur ini berapa kali kali 20 ketemu dia juga bisa lulus misalnya dengan menghitung jumlah meja menghitung jumlah meja jumlah kursi itu bisa dia lulus atau menghitung jumlah buku itu bisa dia lulus kalau S2 masuk dia tidak cocok buat S2 kalau dia hanya menghitung jadi dia harus misalnya begini di ruangan ini dari yang saya hitung ada komputer ada buku banyak terus ada meja ada kursi beberapa nah dia harus menganalisis pantasnya itu ruangan apa yang itu S2 kalau S1 tadi ingatnya saya ulang dia bisa lulus dengan menghitung apa saja benda yang ada di sini karena dia juga kalau ini kursi kursinya ada berapa meja kalau S2 itu harus ini itu ruangan apa kalau S3 S3 itu boleh milih boleh milih misalnya begini oke di ruangan ini itu ada meja tiga biji tapi meja ini saya dan orang lain belum tahu ini itu meja terbuat dari apa bahannya terus kayu oke kayu kayunya itu kayu asif kayu pres-presan terus fungsinya jalan tidak meja ini apakah ada yang miring ada yang rusak itu S3 bisa detil meja ini satu tapi sampai bahannya bahannya apa dia bisa milih versi yang berikutnya adalah ya semuanya dia teliti sedikit lebih dalam contoh S1 tadi kan ngitung buku keluar bukunya terus dia bisa membuat karakterisasi buku di ruangan ini kebanyakan ukurannya seberapa A4 A5 atau buku yang besar-besar terus lemarinya nah itu sedikit sedikit lebih dalam dari jumlah kalau tadi S1 kan cuma jumlah sedikit aja ukuran terus yang sedikit lagi mungkin meja tadi dia ulang ini meja bahannya apa mungkin tingginya ukurannya begitu ya itu bisa dia lakukan kursi semuanya dia ukur tapi sedikit saja lebih dalam itu bisa atau dia hanya menganalisis meja nah ujungnya kan jawaban untuk yang S2 tadi kan gak mungkin ruangan ini itu dapur gak mungkin kalau dapur ada indikatornya apa ada kompor gak mungkin kalau gak ada kompor ini dapur nah pendapat bahwa di satu dapur itu harus ada kompor itu pertanyaan hipotesis atau asumsi kan dia menganalisis sebagai S2 ini kita kena S2 ini S2 setelah dia tahu barang di sini apa saja terus dia harus menganalisis ini ruangan apa dia punya beberapa alternatif ini ruangan kantor ini dua ruangan pulita yang ketiga ini dapur dia punya tiga alternatif oke saya tanya dari tiga alternatif ini apakah dia masalah masih ada bisa ini apa yang kurang kita ini kita kayak begini terus saya tuh kadang suka bingung anda pernah ke lantai dua sisi yang sini itu kan ada ruangan ruangan seminar besar yang tambang bukan sisi yang GL sisi yang GL tapi belum baca sering kosong sering ke isinya kosong anda enggak kel kenapa enggak di situ dipakai iya kadang kalau ngisi wapus belum kelas berapa orang yang mau kelas tiga tadi ya ruangan ini ruangan ini ruangan ini ruangan ini tadi ruang kelas ruang kantor tiga ini apa masalah hipotesis atau asumsi hipotesis hipotesis kan tadi skenario nya anak maksud anda maksud ini gelap anda harus mengidentifikasi ini ruangan apa maka anda meraba-raba oh kalau ini komputer ini keyboard ini meja ini kursi ini kemari ada buku di dalamnya dan seterusnya terus anda keluar dengan tiga alternatif ruangan ini kantor kelas atau oke nah sekarang di dalam analisis anda tidak menemukan kompor ya maka hipotesis dia dapur kan google setelah ini bukan dapur saya tidak menemukan kompor tapi kan dia memutuskan itu harus ada apa namanya asumsi bahwa yang namanya dapur asumsinya harus ada kompor itu asumsi nah orang seringkali dalam pebicaraan sehari-hari yang tiga tadi hipotesis itu yang dibilang sebagai asumsi padahal itu dugaan hipotesis kan dugaan jawaban sementara nah coba anda kalau lagi mendengarkan orang presentasi atau orang bicara awam ya di radio atau apalah gitu ya tolong anda mulai mikirnya dihubung-hubungkan dengan ini gitu orang kok ngomong asumsi dia terjadi macet atau kayak tadi ya asumsi dia ini ruangan kelas enggak kalau dalam cerita barusan tiga ini hipotesis asumsinya tadi dapur ada kompor itu asumsi nah asumsi ruang kelas harus ada banyak kursi misalnya begitu kan kalau asumsi ruang kantor harus ada komputer mungkin ada lemari arsif nah ujungnya adalah kan anda bikin checklist analisis lemari arsif ada komputer ada meja ada kursi ada banyak kan gitu kan terus anda diminta dari dua ini diminta memilih yang mana kelas atau kantor kan nah disitu S2 artinya anda harus googling ada ruang kantor yang kursinya itu banyak ruang kantor kerja kursinya banyak anda googling itu kan pencarian literatur jadi anda ketika menjawab itu bisa bandingkan dengan hasil punya orang anda menangkap yang saya maksud jadi kan anda gak ngerti ini tuh masih gak ngerti ini tuh ruang kerja atau ruang kelas maka anda bisa googling jangan anda bingung sendiri anda googling dipintres di instagram ruang kerja kursinya gak sebanyak terus googling lagi di instagram dipintres ruang kelas ruang kelas itu kursinya banyak tapi kok ini ruangannya kecil ruangannya gak sebesar ruang kelas yang ada di model itu nah ini model namanya model ruang kelas ya kayak itu ukurannya mungkin saya gak tau mungkin 5x5 gitu misalnya 5x10 ruang kelas ya terus isinya kursi itu ada 20 nah kursinya ini setengahnya gak 20 ini berapa ada lah 10 lah gitu ya nah anda juga masih bingung duh ini tuh luang apa ya gitu dibilang kantor dibilang ruang kerja kebanyakan kursi ya kan dibilang kelas ukurannya gak besar tapi kursinya banyak gitu nah itu artinya anda bisa bikin bab diskusi namanya nah tapi anda tetap harus memutuskan biasanya memutuskannya itu hybrid kombinasi mungkin ini ruang kerja yang difungsikan jadi kelas tapi kapasitasnya kecil mungkin oke kenapa anda tulis disitu jadi penelitian itu cuman begitu penelitian cuman begitu sama halnya dengan Geraldine tadi nah ini balik sedikit lagi ke sini Geraldine tadi bilang bahwa dia mau mengukur soil moisture udah lahirannya kan sakit kalau mengukur soil moisture soil moisture itu kelembapan tanah tadinya saya berpikir dia mau melakukan itu ya di awal ceritanya tapi ternyata yang dia ceritakan adalah data sekunder yang dia dapat laporannya dari orang lain diukurlah itu soil moisture sama si orang itu ada laporannya ada angkanya ya kan saya bilang ya boleh bisa terus saya tanya cara ngambil datanya gimana tau gak anda nah itu penting itu kalau anda pakai data sekunder bukan hanya ini pak ada laporan tidak anda harus tahu data yang di laporan itu diambilnya bagaimana karena kalau anda gak tahu caranya ya jangan dipakai idealnya begitu tapi kan seringnya kepepet karena anda sudah mau apa DO ya masa akhir studi lah masa akhir studi anda berapa tahun 4 5 tidak nah anda sudah menjelang tahun ketiga pepet kan terus sebagai dosen gimana kalau gak merestui dan terus ujungnya nanti harus meluluskan penting gak iya gak bisa kami gak meluluskan begitu terdeteksi ada yang gak lulus satu gak lulus dua misalnya ngulang akreditasi itu lambung mangkura siapa yang orang Kalimantan sudah baca belum berita gara-gara profesor gak jelas terus turun peringkat satu institusi dari A ke C bayangin mudah-mudahan kakok orang-orang jadi jadi kami begitu sama jadi kami berjuangnya di teman-temannya jangan begitu kembali lagi satu oke kira-kira bilang saya tahu pak caranya ada alatnya tipenya dijelaskan oke bagus bisa anda pakai di atas kundar betul ya terus saya tanya lagi berapa jumlah titiknya sebentar ya cuma satu memang kedalamannya beda betul ya kedalaman pengukurannya beda tapi cuma satu titik diukurnya berapa kali kan bisa aja diukurnya selama dua tahun itu jadi bagus juga tapi gak sekali ya jangan dijadikan atas kundar terlalu sedikit jadi anda harus punya skala punya skala itu S2 masuk segitu jadi saya arahkan yang mudah-mudahan disetujui atau dia dapat alternatif lain yang setara saya saranin bukan sepaket peta sekunder anda pakai aja alat yang ada terus anda ngukur sendiri aja yang ngukur sendiri soil moisture ini nah tapi ada catatan berikutnya ketika anda bisa ngukur sendiri artinya anda punya kebebasan ngukur mau berapa banyak secapeknya anda juga harus punya konsep mau ditabrakkan dengan apa karena kalau hanya menghitung jumlah buku S1 tadi anda harus tabrakin ini itu ruangan apa ditabrakkan antara tadi kok bisa ya ruangan ukurannya kecil tapi kursinya banyak itu maksud saya jadi anda harus mikir oh datanya cuma satu eh satu jenis tapi banyak ya paling ditabrakin dengan saya kasih pendapat lagi gimana kalau anda di satu tempat yang sama anda juga ngukur infiltrasi karena kan soil moisture nah ini kalau ini teori kan gitu ya soil moisture itu kan akibat air bisa meresap kalau air nggak bisa meresap kan kelembapan tanah nggak akan naik betul nah untuk sebagai untuk mengetahui apa infiltrasi air indikatornya apa ya kita ukur infiltrasi ya dengan hipotesis eh dengan apa ini hipotesis dengan asumsi kalau infiltrasinya besar maka misalnya kelembabannya tinggi ya jelas lah kalau infiltrasi besar berarti kan banyak yang meresap maka tanah menjadi lebih lembap nah itu asumsi kemudian ada kur ternyata kok nggak sesuai asumsi gitu nah di saat seperti itu bisa saja asumsi itu jadi hipotesis ya artinya itu bukan asumsi ternyata nah itu itu kan latihan karena yang kita anggap sebagai asumsi bisa saja itu bukan asumsi ternyata karena ada satu kondisi kelembapannya tinggi tapi infiltrasinya kecil terus dari mana ini kelembapannya nah itu kan pikir itu S2-nya di situ ya tuh pertama kedua benturkan dengan apa kemiringan lereng misalnya ya dengan dengan asumsi bahwa kalau asumsinya adalah air untuk bisa meresap perlu waktu ya kan nah waktu itu juga selain waktu juga kemiringan dikasih waktu lama kalau kemiringan lerengnya terjal ya air nggak akan meresap juga dia mengalir ke bawah dulu ya kan ya itu jadi pakai kemiringan lereng coba dibenturkan itu maksud saya dengan dibenturkan atau ditabrakkan itu ya nggak bisa Anda cuma ngitung-ngitung jumlah itu nggak bisa kalaupun bisa itu S2 yang zaman dulu ya itu S2 zaman dulu sekarang sudah generasi kesekian kalau ini tanik air tanah yang seperti itu ini kalau tanik air tanah jangan jadi harus dibenturkan maka saya kasih pandangan mau nggak Anda ke jalur Tamasha hiking di sana atau bukan terahu mau tahu silakan ya itu maksud saya jadi ya ini terakhir dari saya untuk pertanyaan dengan contoh ini aja dulu dengan penjelasan yang barusan kalau yang lain ini bisa ditaruh disini contoh-contohnya menurut Anda dengan rencana Anda yang kemarin itu gimana penjelasan ini penjelasan saya barusan Anda kan kemarin sudah Anda kemarin bilang apa mau institusi air laut atau Anda punya ide yang lain sebelum itu kita tes yang ide Anda dulu selain intruksi paling mau melihat kualitas air laut alir terakhir terakhir contoh misalnya untuk yang tadi teknisnya ya sederhana Pak saya itu mengambil sampel aja dari arah-arah terus ke arah daratan tapi itu S1 juga melakukan hal yang sama artinya tetap harus ditabrakkan lagi apakah ditabrakkan dengan pasang suruh apakah ditabrakkan dengan suplai air tawar misalnya misalnya jadi S2 itu bukan hanya S1 terus ditambah data terakhir Anda memikirkan seperti tadi eksploikasi terus kerusakan air tanah itu masih kalimat awal ganda biasanya dinas S2M itu kalimatnya begitu tapi berawal dari situ ya harus anda kembangkan yang dimaksud kerusakan itu apa apakah penurunannya jadi drastis atau sampai misalnya penurunan muka air tanahnya drastis terus tanahnya diturun atau apakah sudah mempengaruhi kualitas airnya terus yang disebut eksploitasi itu eksploitasi dari mana apakah hanya dari industri atau anda sudah mulai juga memikirkan rumah kos misalnya jadi sederhana tapi bukan nyari gampang ide itu boleh sederhana tapi jangan nyari gampangnya kalau orang jawa jangan nyari gampang nah kami dosen itu harus mempertaruhkan anda itu anda itu harus punya level kekompleksan yang sesuai cuman pada akhirnya banyak juga yang kepepet akhirnya apa adanya anda kan gak ingin jadi yang apa adanya itu maksud saya jangan anda jadi bercerita-cerita jadi medioker medioker itu yang apa adanya yang lewat saya ambil terus lulus gitu ya jangan juga terlalu ideal juga karena berada tapi setidaknya anda punya kalau lulusnya jadi ada kebanggaan itu pernah gini 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 saya 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 benturkan dengan apa itu ada seperti halnya yang tadi saya jelaskan ini penelitian di Cekungan Bandung tentang air tanah tentang geologi ya mestinya kan dia ngurusin ini aja beres dari judul papernya kronologi perkembangan geomorfologi Cekungan Bandung selesai buat orang geologi selesai tapi dia enggak cuman itu kenapa ya karena dia ingin punya kebanggaan maka dia tambahin dengan analisis polen anda geologi tau polennya apa polen serbuk sari serbuk sari tau paleontologi dari SD ada putik ada serbuk sari itu yang dianalisis untuk menentukan apa jenis tumbuhan untuk apa untuk menentukan morfologi zaman dulu itu tergenang air atau enggak sampai begitu jadi pemikirannya kan sederhana kalau saya tahu ini maka saya tahu pohonnya kalau saya tahu pohonnya maka saya tahu habitatnya kalau saya tahu habitatnya maka saya akan ini itu dulu danau tergenang air air atau daratan di Bandung itu maksud saya harus ada gitu S2 bukan S1 plus kalau S1 plus maka anda ikut program setahun di Australia ada core space ini kan research space di Indonesia semua research space kenapa itu 2 tahun ada pertanyaan jadi maksud saya begini jadi di kepala anda pemikiran anda itu contoh anda dari awal saya pengen ngukur geolistrik aja masalah ngukur geolistrik silahkan tapi jangan cuman ngukur geolistrik gitu gitu ya anda dengan geofisika kan bisa ngukur resistivity hubungkan dengan dia pak apa namanya kelembapan kelembapan tanah ya kan dia gak usah mikir sendiri jaman sekarang miru udah saya bilang miru tiru aja tiru geofisik air resistivity connecting resistivity with soil moisture terus saya tiru aja alatnya cari yang orang gitu loh ya jadi sekali lagi setelah anda daftar maka misinya anda lurus dengan sebaik yang anda bisa nah sebaik yang anda bisa itu bukan berarti mediocre nah itu nantinya ya anda diam aja juga bisa lurus sebenarnya karena dosen anda ingin anda lurus iya banyak yang begitu juga nah jangan karena itu jadi beban kenapa dosen anda itu gak gemuk-gemuk ya artinya kelihatan yang gemuk berarti gak mikirin anda kan gitu ya kan yang mikirin anda yang kurus-kurusnya ya ada pertanyaan ini segera saya saya masukkan itu sama saya kirim paper-nya paper ini sekali lagi untuk anda tiru saya itu ngirim-ngirim itu bukan untuk apa-apa ya anda baca iya baca tapi kucingnya anda anda mau niru yang kak isap juga kan niru cuma beda di karakteristiknya kalau sebenarnya kan di kars saya yang coba nanti anda coba anda googling untuk walaupun gak masuk ke paper tapi anda harus punya wawasan untuk tambahan parameter yang sama tapi di kota besar yang lain bangkok butuh ininya juga gasnya juga atmosfernya di kalaupun gak ada tapi anda harus punya itu bandingkan angka yang bisa dibandingkan bangkok bandingkan dengan Vietnam yang begitu itu secara praktis itu laku dijual kalau anda kirim artikel itu ke internasional jadi boleh itu kadang-kadang kalau ngeliat hanya data dari amangan walaupun data itu banyak tapi masih ada kemungkinan ditolak anda itu soal yang ngomongnya hanya ngomongan gitu tapi kalau anda angkat lamongannya itu daerah kolkani bukan daerah apa sedimen yang ada pertanian mungkin anda bandingkan dengan daerah sedimen yang sama jadikan pertanian juga di negara lain bandingin aja sebisanya yang bisa dibandingkan baru Minnesota ini berarti berpotensi nah gitu jadi kadang-kadang kita itu nulis ditolak itu bukan karena tulisannya jelek awalnya mungkin jelek bahasa Inggrisnya tapi subjeknya itu mungkin menarik tapi apa sih ngomongin rancang ekek dari Ramahana gitu ya kan itu barang ini harus dibandingin kamu tak bisa membandingkan perlu waktu perlu waktu ini gak bisa mepet ini daripada anda coba panggil tulis mulai contoh yang tadi saya tunjukkan ke kuliah yang sebelumnya misalnya misalnya bikin tadi apa ya yang itu ya yang gambar tadi apa ya oh ini aparatus ya aparatus misalnya mulai bikin-bikin ya kayak misalnya Geraldine atau yang lain yang yang pake alat oh daripada nanggung udah tau pada kata kuncinya apa gitu mau mulai digambar alatnya tuh kayak apa gitu loh nih bikin begini gitu loh bagus ini jadi satu gambar ini kayak main-main tapi pikiran kita itu kan dibicu dari apa yang kita cicil kalau jadi nih terasa gitu kan ya terus sudah jadi ini akan terpacu gitu nah untuk Faisal juga coba skema gambar ini masukin kemudian dia pernah bikin gambar geolistrin gak skema alat geolistrin dalamnya kayak apa pernah gak ya anda ngukur dia pake alat itu ada lagi yang masuk ini saya lepas ini semua saya hilang ini saya sebenarnya bisa sih ini saya masukin kotak disitu terus sana jadi kalau nanya masih ada barangnya tapi ini udah gak ada ini saya lepas mudah saya cuma saya gak perlu penceng siapa sih yang telat siapa yang baru datang habis suara jadi satu tiru sekali lagi dua cari yang dekat cari yang dekat yang ketiga kalau bisa anda ngambil data sendiri jangan data sekunder kalau bisa kecuali kalau data sekundernya anda betul-betul bisa jelaskan gimana cara ngambil data terus jumlah data-nya cukup jangan cuma satu titik kecuali kalau pemborannya banyak pemboran 200 meter masa iya mau 50 kan gak mungkin gitu loh kita cari jadi riset tuh punya skala punya skala kewajaran kalau datanya pemboran 200 meter ya cukup lah satu kalau datanya misalnya kualitas air ya masa cuma 5 mau lulus S2 kan gak ya Pak tapi data sekundernya cuma 5 gak apa-apa anda ukur lagi panjang sama kalau gak jauh terus anda bandingin gitu loh Pak ini harus ada permainan kayak begitu jadi pikiran anda itu jangan cupet gitu supaya pikiran luas sering-sering baca judul gak usah baca isi saya yakin anda males sampai gak isi semua baca judul baca abstrak lihat gambar siapa tahu ada yang bisa ditiru jadi tiru udah saya pengen saya kan putra-putri terbaik maksa gitu ya gak mau ngiru gak jadi apa-apa terutama yang satunya dari sini saya besok hari Sabtu ngomong di depan anak-anak DPB di Jatinangor saya akan bilang hal yang sama anda itu putra-putri terbaik bangsa kan gara-gara satu hari itu aja ya kan tes kebetulan masuk kalau anda gak masuk anda jadi yang terbaik jadi batasnya itu abu-abu sekali tipis sekali kebetulan anda masuk kebetulan pilihan anda pas yang membuat anda diterima gitu kan saya ajak ngomong gitu aja ayo kita kumpul ke lapangan merah tau pengumuman itu yang kemarin-kemarin stop komersialisasi pendidikan hanya karena urusan yang dapat UKT mau disuruh kerja volunteer gitu kan ya fakta bahwa pengumuman itu cara menyampaikannya saya keliru saya paham mungkin kalau disampaikan dengan cara yang berbeda anda bisa terima saya ngerti lah memang orang ITB juga ngomongnya orang bagus gitu ya masa iya apa-apa dihubungan sama komersialisasi pendidikan gitu kalau anda googling Stanford University itu kan sudah swasta paling mahal se-amerika ada program student volunteer kurang bebo apa orang-orang itu sudah bayar mahal disuruh sukarela lagi anak-anak TPB itu ngerti gak yang kayak gitu-gitu jadi maksud saya kalau mau ngurus UKT jangan pakai hashtag komersialisasi kalau mau ngurus yang itu uruslah itu kan dulu gak ada itu kenapa ada di akhir gitu loh yang ditekankan itu itunya bukan komersialisasi terus kalau mau komersialisasi yang ditekankan maka yang anda pikirin itu mestinya ini nih yang anda pikirin itu mana yang ini nih kok bisa ini paper yang nulis ABCD ini terus copyrightnya ke orang lain gitu itu komersialisasi copyrightnya al sepil mestinya banyak yang nulis seperti tugas air anda itu kan tertulis hak cipta ada pada penulis itu yang benar bukan ITB jadi kalau anda plagiarism melakukan itu mestinya ya anda yang bermasalah ITB ikuti-ikuti ITB kan bukan pengecek plagiarism mendidik dan mengikuti yang salah itu aja ini kalau mau komersialisasi ini kan bayar loh kok sudah bayar terus jadi punya dia gitu kan udah kurang bego apa orang Belanda-Belanda ini gitu nah beda dengan paper yang ini nih Volcanica ini lihat ya sebentar mungkin gak disininya gak dia tulis ya sebentar sebentar di website ininya lengkapnya aboutnya about policy nah policy-nya nih all published material all published material is licensed under creative commons attribution ya creative commons attribution jadi intinya apa kalau creative commons ini this means that the author you retain the copyright and are free to share free to copy free to distribute ini bener pertanyaannya ini bisa untuk naik pangkatnya belum tentu kenapa karena gak masuk ke database yang dijadikan standar gitu nah yang tadi masuk kenapa karena yang punya database ya perusahaan yang sama gitu kurang bego apa yang melakukan ini ya kan nah terus terakhir nih dari tadi terakhir why nih terus 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 kemarin-kemarin ini kan anda sering pasti melihat diagram ini kan selamat kepada dosen ITB atau dosen UMHAS dosen UNP atau apa yang masuk top Stanford 2% lihat pernah lihat anda dari kemarin seminggu dua minggu iya terus coba anda lihat SOFIR jadi kan ini juga terus dikasih selamat ini menanamkan pikiran kalau anda pengen dikasih selamat harus jadi top ten artinya yang disitir kalau anda sitirannya pengen banyak kirimkan artikel ke jurnal yang diterbitkan oleh SOFIR ini komersialisasi jadi kan rantengnya nyambung terus jadi kecuali dosen-dosen jadi ngerti ini kan gak semua dosen selamat selamat semakin orang diselamat selamat selesai saya gak pernah ngasih selamat bukan jule ngapain orang kalau dia benar juga gak menunggu selamat juga jadi mari kita kembalikan ini ke urusan yang keilmuannya oke jadi itu silahkan anda ber aktivitas riset terus beres terus anda mau masuk sini oh ada lobby kacamata saya masih kacamata dekat oh ya sudah selamat istirahat jam 12 terima kasih ya saya gak kepake itu mulainya gak kepake oh mulainya gak kemaren jam 12 datang jadi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.